Kembali di Indonesia memilih Pesta Demokrasi Indonesia. Pemirsa kita akan kembali melihat bagaimana hasil rekapitulasi di TPS. Maksud kami kita akan kembali melihat suasana terkini di posko pemenangan Prabowo Gibran. Bersemarkan kami salam rahmat di sana. Salam seperti apa suasana di posko pemenangan Prabowo Gibran? Apakah sudah ramai? Ya baik selamat sore Davi dan juga pemirsa inilah situasi terkini dari Istoranayan Jakarta. Dimana saat ini memang dari tim kampanye nasional Prabowo dan juga Gibran ini menggelar nobar hasil quick count atau hasil hitung cepat terkait dengan pemilu 2024. Dan kalau kita bisa gambarkan begitu kepada Anda Davi dan juga pemirsa bagaimana situasi di sini. Ini memang ada satu kata yang bisa menggambarkan dari suasana di dalam Istoranayan Jakarta ini dengan kata bahagia. Karena kenapa? Karena dari tim kampanye nasional Prabowo dan juga Gibran. Ataupun juga dari tim relawan pendukung. Ini memang optimis bahwa pasangan Prabowo dan juga Gibran ini bisa unggul dalam pilpres kali ini. Meski hitung hasil cepat ini belum sampai 100 persen. Namun sejatinya dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran ini optimis bisa unggul. Karena berdasarkan sejumlah hasil lembaga survei ini menunjukkan bahwa Prabowo dan juga Gibran ini unggul di atas 50 persen. Dan Davi dan juga pemirsa ini dapat kami sampaikan bahwa yang terlihat di layar kaca ini memang banyak sekali antusias dari relawan pendukung. Ataupun juga dari artis pendukung dan juga relawan pendukung yang turut hadir dalam Istoranayan Jakarta ini. Dimana dapat kami informasikan juga bahwa dari relawan pendukung ini datang dari berbagai daerah tidak hanya dari kawasan JKI Jakarta saja. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk tempat duduk yang memang disediakan di belakang saya. Yang di belakang saya ini memang diperuntukkan bagi para jajaran elit TKN yang nantinya akan menduduki ketika nantinya detik-detik dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bung Raka ini akan memasuki kawasan Istoranayan Jakarta ini. Dan memang dari tema yang diangkat dalam kawasan Istoranaya Jakarta ini terkait dengan mengawal suara rakyat, tema yang diangkat ini memang identik terkait dengan nonton bareng yang dilakukan oleh tim TKN Prabowo Gibran untuk bagaimana mereka ini bisa menyaksikan, mengawal maupun juga melihat secara langsung bagaimana kuikan atau perolehan hasil hitung cepat ini masih akan berlangsung. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk saat ini pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bung Raka ini memang masih unggul di atas 50%. Namun meski begitu ini sejatinya perolehan dari suara ini masih akan terus bertambah apakah nantinya pasangan Prabowo dan juga Gibran ini akan menurun atau menambah atau tetap diangkat segitu kami masih akan terus memantau begitu bagaimana di kawasan Istoranaya Jakarta ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang di kawasan Istoranaya Jakarta ini ada banyak sekali artis-artis pendukung dari Prabowo dan juga Gibran seperti Raffi Ahmad lalu juga Marcelo Widianto dan juga jajaran artis lainnya yang juga mendukung pasangan Prabowo dan juga Gibran. Sementara dari elit TKN ini memang dijadwalkan akan hadir pula dan nantinya yang paling ditunggu-tunggu oleh pasangan ataupun juga dari relaut pendukung adalah terkait dengan kehadiran Capres dan juga Cawapres nomor 2 Gibran Raka Bung Raka dan juga Prabowo Subianto yang rencananya ini memang dijadwalkan akan hadir pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan sama-sama menantikan bagaimana keseruan atau juga situasi update terkini nantinya selama 1 hingga 2 jam ke depan di kawasan Istoranaya Jakarta ini. Ya baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari posko pemenangan Prabowo Gibran Istoranaya Jakarta Indonesia memilih akan kembali usai jeda.